Dikutip dari Tribun Medan, isu LGBT muncul dalam kasus Irjen Verdi Sambo. Ada dugaan motif pembunuhan terkait perilaku menyimpang LGBT. Pengembangan kasus pembunuhan Brigadir J terus mendapatkan hal baru yang cenderung mengejutkan publik. Seperti yang diutarakan Deolipa Yumara, ex-pengacara Barada E, dia meyakini Irjen Paul Verdi Sambo merupakan seorang biseksual dan psikopat yang mempunyai keinginan besar. Mantan pengacara Barada Richard Eliazer Pudihang Lumiu alias Barada E, Deolipa Yumara menyebut sosok ex-kadipropan Polri Irjen Verdi Sambo seorang psikopat. Menurutnya Verdi Sambo berkeinginan menjadi Kapolri dan Presiden Republik Indonesia. Deolipa juga mengatakan Verdi Sambo seorang biseksual. Dia berpendapat seperti itu berdasarkan ilmu psikologi yang dipelajarinya. Ia pun memastikan bahwa Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan Barada Richard Eliazer bukanlah LGBT atau biseksual seperti dugaan sejumlah pihak. Deolipa bilang Brigadir J maupun Barada E merupakan korban Verdi Sambo. Deolipa mengungkap justru Kuat Maruf yang menjadi titik sumber persoalan kasus kematian Brigadir J. Ia mengatakan bahwa Kuat Maruf adalah pengikut keluarga Irjen Verdi Sambo asal Brebes yang sudah lama bekerja bersama keluarga Verdi Sambo. Menurutnya ada kemungkinan bahwa Kuat Maruf bertengkar dengan Brigadir J karena sesuatu masalah. Menurut Deolipa alasannya menyebut bahwa ada kaitannya LGBT dengan Irjen Verdi Sambo adalah sumber dari rekannya di kepolisian yakni Kanit Dr. Suradi. Terima kasih telah menonton!